Pendekar gila jilid 2. Jam pukul 2 malam. Awan hitam menyelimuti udara menutupi sinar bintang dan rembulan, bumi menjadi gelap gulita, melihat keadaannya seperti mau turun hujan lebat. Sebuah kereta kuda, pelan-pelan mendekat dan berhenti di depan perumahan yang besar yang sekarang menjadi tumpukan puing-puing genting ini. Kereta baru saja berhenti dari dalam kereta segera terdengar suara rendah yang bertanya. Apakah sudah sampai? Salah satu dari dua orang yang berbaju hitam menjawab, sudah sampai, silahkan turun siaunya. Tirai kereta tersingkap, turunlah pemuda yang berbaju ungu bermata bulat, beralis seperti pedang, itulah Huan Eng Giau yang mengaku adik sepupu dari E. U. Si bayangan pedang pui secin. Sorotan metah Huan Eng Giau seperti listrik menyapu puing-puing itu, dalam hatinya entah terharu atau bukan, dia menghela napas panjang, dia memutar tubuh pada dua orang yang berbaju hitam dan bertanya. Apa kalian berdua membawa api? Kedua orang berbaju hitam itu sudah turun dari tempat kusir, berdiri di sisi kereta. Kusir berbaju hitam segera menjawab. Ada. Dari balik bajunya dia mengeluarkan batu api dan kertas api. Huan Eng Giau berkata, nyalakan lampu kereta orang berbaju hitam itu menurut segera menyalakan api. Memasang lampu yang tergantung di kereta dekat tempat kusir. Huan Eng Giau berkata lagi, bawalah lampunya ke sini mengikuti aku. Sambil berkata dia berjalan ketumpukan puing-puing itu. Kusir yang berbaju hitam segera membawa lampunya mengangguk pada orang berbaju hitam temannya, bersama-sama berjalan mengikuti dari belakang Huan Eng Giau. Berjalan kira-kira 20 meteran, kusir itu tiba-tiba bertanya, siau ya, apa Anda sudah bertanya pada pui siau hiap? Tempat penyimpanan emas itu? Huan Eng Giau menggeleng kepala dan berkata, belum. Kusir yang berbaju hitam berkata, kenapa Anda tidak menanyakannya lebih dulu dalam perjalanan tadi aku sudah bertanya, kusir yang berbaju hitam berkata. Apakah dia tidak mau berkata? Bukan dia tidak mau berkata, tapi karena dia linglung, bertanya pun percuma. Kusir yang berbaju hitam berkata, kalau begitu kita harus mencari sendiri tempat rahasia di bawah tanah itu. Ia, terpaksa begitu, jawab Huan Eng Giau. Kedua alis kusir yang berbaju hitam itu berkerut dan berkata, tempat seluas ini tidak ada petunjuk, bagaimana mencarinya? Huan Eng Giau tersenyum berkata, untung-untungan saja. Dengan metu berkedip, kusir yang berbaju hitam berkata, apakah siau ya tahu, sudah sebulan lebih banyak orang persilatan mengadu nasib. Karena kurang beruntung, semuanya pulang dengan kecewa. Huan Eng Giau dengan tersenyum berkata, aku berharap, keberuntunganku akan lebih baik dari orang lain. Kusir yang berbaju hitam yang dari tadi diam terus tidak bersuara tiba-tiba menyambung perkataan. Siau ya, aku mendengar ada orang dunia persilatan yang menderita kerugian. Huan Eng Giau mengangguk. Aku juga mendengar itu. Malah aku masih mendengar masalah lainnya. Masalah apa? Huan Eng Giau berkata. Katanya di sini banyak hantunya. Banyak hantu dua kusir yang berbaju hitam ini berubah air mukanya. Hektometer Huan Eng Giau berkata, kalian berdua apakah percaya di dunia ini ada hantu? Kusir yang berbaju hitam menenangkan diri dengan senyum berkata, Anda pintar bergurau untuk menakut-nakuti orang kau tidak percaya di dunia ini ada hantu? Bukan begitu, kusir yang berbaju hitam berkata, yang jelas aku tidak percaya di sini ada hantu. Kau kira perkataanku hanya bergurau untuk menakuti kalian kata Huan Eng Giau. Kusir yang berbaju hitam yang lain berkata, memangnya bukan? Huan Eng Giau dengan datar berkata, aku selamanya tidak mau bergurau dengan siapapun. Kusir yang berbaju hitam kedua matanya berkedip-kedip lalu berkata, kenapa kami tidak pernah mendengar ada orang berkata begitu? Dengan tertawa datar Huan Eng Giau bertanya, apakah kalian berdua pernah melihat hantu? Kusir yang berbaju hitam yang lain berkata, tidak pernah. Kau takut tidak? Kusir yang berbaju hitam terdiam sebentar, lalu membusungkan dada berkata, ada Anda di sini kenapa harus takut? Apalagi Anda masih adik sepupu puisi Yau Hiyap. Kedua matah Huan Eng Giau tiba-tiba menyorot sinar yang menakutkan. Lalu bertanya, dari mana kau tahu? Kusir yang berbaju hitam tersentak, lalu berkata, pelayan yang pergi ke kantor yang bercerita, Huan Eng Giau berkata, ternyata dia, sambil ngobrol mereka sudah berjalan kira-kira 70 meteran, posisi mereka sudah berada di tengah puing-puing. Kaki Huan Eng Giau tiba-tiba berhenti berjalan, dia berkata, Anda berdua coba lihat tempat ini, bagaimana pertanyaan itu ditanyakan dengan tiba-tiba, tidak jelas. Juga tidak ada ujung pangkalnya. Kedua kusir yang berbaju hitam ini tercengang juga. Kusir yang berbaju hitam mengedip-ngedipkan matanya lalu bertanya, Kenapa dengan tempat ini? Maksud perkataanku ini, apakah kalian berdua tidak mengerti kata Huan Eng Giau? Kusir yang berbaju hitam menggeleng-gelengkan kepala berkata, Tidak mengerti. Dengan acu Huan Eng Giau berkata, Maksudku agar kalian berdua bisa melihat Hong Sui tempat ini, bagus atau tidak? Kusir yang berbaju hitam itu tercengang, matanya penuh keraguan berkata, Hong Sui-nya. Hektometer Huan Eng Giau mengangguk dan berkata, Kalau aku tidak salah melihat, tempat ini dulunya adalah ruangan tengah yang besar. Tentu tempat yang paling baik Hong Sui-nya. Aku mau kalian berdua berdiam di sini. Apa kalian sudah mengerti? Perkataan ini sudah jelas sekali. Kalau orang yang mendengar tidak mengerti juga, tentu orang itu kalau bukan bodoh pasti orang itu idiot. Waktu itu juga, dua orang yang berbaju hitam ini wajahnya berubah drastis. Setelah berubah, Kusir yang berbaju hitam itu tiba-tiba dengan tertawa berkata, Siowya yakin bisa meninggalkan kami berdua di sini? Huan Eng Giau dengan acuh berkata, Masalah ini sebentar lagi pasti akan tahu. Berhenti sejenak dia berkata lagi, Sekarang aku mau bertanya beberapa pertanyaan pada kalian, harap jawab dengan jujur. Kusir yang berbaju hitam dengan suara mengejek berkata, Kau mau bertanya apa? Huan Eng Giau berkata, Pertama-tama aku mau bertanya nama dan syik kalian. Berdua. Kusir yang berbaju hitam berkata, Aku Goanti, Dia Ong Ceng. Kau Goanti? Betul kusir yang berbaju hitam mengangguk. Huan Eng Giau berkata lagi, Aku mau bertanya lagi, Kalian dari golongan mana Goanti berkata lagi? Golongan dunia persilatan. Kedua alis Huan Eng Giau terangkat lalu berkata, Goanti, Aku peringatkanmu. Jawab pertanyaanku. Dengan jujur, Jangan bersilat lidah denganku. Kalau tidak kau akan merasakan sendiri akibatnya. Dengan tertawa Goanti berkata, Orang si Huan, Kami berdua bukan anak kecil bisa ditakut-takuti. Sinar yang menakutkan menyembur dari metu Huan Eng Giau dia berkata, Kalau begitu kau mau merasakan pil pahit dahulu kami berdua ingin mencoba seberapa hebat. Kepandayanmu. Dengan tersenyum datar Huan Eng Giau berkata, Bagus, Kalau begitu silahkan mencoba. Selesai berkata dia pelan-pelan mengangkat tangan lima jari-jari membuka langsung mencakar pundak kanan Goanti. Gerakannya ini dilakukan dengan biasa-biasa saja, Sedikit pun tidak aneh dan tampak lambat tapi sebenarnya menyimpan banyak perubahan dan keajaiban. Goanti hanya seorang jago kelas 2, Mana bisa melihat perubahan aneh yang ada di dalam serangan itu. Melihat Huan Eng Giau dengan tangan ingin mencengkram pundak kanannya, Dia segera memiringkan tubuh dan merendahkan pundaknya, Kemudian memukul secepat kilat ke pergelangan Huan Eng Giau, Seraya memandang rendah dan tertawa datar berkata, Kukira ilmu silatmu hebat sekali, Ternyata hanya. Belum habis perkataannya tiba-tiba dia bersuara mengaduh. Ternyata dalam waktu sekejapan mata, Dia merasa banyak bayangan telapak tangan mengembang di depan matanya. Dia merasa pergelangan tangannya yang memukul tangan Huan Eng Giau menjadi kaku dan telah ditangkap Huan Eng Giau. Lampu kereta yang dipegang di tangan kirinya juga terjatuh dan padam. Hatinya merasa terkejut bukan kepalang. Terdengar Huan Eng Giau dengan mengejek berkata, Hanya bagaimana? Kenapa tidak diteruskan? Baru saru jurus, pergelangan tangannya sudah dicengkram oleh lawannya, Huan Eng Giau langsung sadar kepandainya jauh berada di bawah lawannya. Dia mana sanggup meneruskan perkataan, Hanya begini saja kemampuan. Ong Cheng melihat Go Ante terpedaya dia segera akan bertindak. Huan Eng Giau segera membentak jangan bergerak, atau dia akan mati. Perkataan ini memaksa Ong Cheng berdiri di tempatnya, tidak berani bergerak. Setelah berkata begitu Huan Eng Giau melirik Go Ante dan berkata, Go Ante kau sudah mencoba kepandaianku, apakah kau menyerah atau tidak? Go Ante berkata, Memangnya kalau tidak menyerah bisa apa. Kalau kau tidak bisa menerima kekalahanmu, kau boleh mencoba lagi bersama dengan Ong Cheng. Tetapi aku beritahu dulu. Dengan ilmu silatmu yang begini rendah, kalian berdua bekerja sama juga masih bukan lawanku, meskipun hanya satu jurus. Diam-diam hati Go Ante bergetar, tapi dia mempunyai maksud lain, lalu berkata, Aku ingin mencobanya lagi. Boleh, kau boleh bergabung dengan Ong Cheng bagus, Go Ante mengangguk dan berkata, Aku juga mau bertaruh denganmu bertaruh apa. Kedua matu Go Ante berkedip. Kau bilang kalau aku bergabung dengan Ong Cheng juga bukan lawanmu meski hanya satu jurus bukan begitu. Kedua matu Huan Eng Giau berhenti dan berkata, Apa kau ingin bergabung dengan Ong Cheng dengan batas satu jurus sebagai taruhan? Kau berani tidak bertaruh kata Go Ante. Sepasang alis Huan Eng Giau terangkat, dia berkata, Aku yang mengatakan, tentu saja aku berani, kau mau bertaruh apa? Katakan Go Ante berkata, Kalau aku dan Ong Cheng bisa bertahan satu jurus, kau tidak boleh mempersulit kami. Huan Eng Giau tersenyum dan menangguk. Tidak masalah, kalau kalian bisa bertahan satu jurus, aku tidak akan mempersulit kalian. Go Ante berkata lagi, Selain itu kau juga harus memberitahu kami tempat penyimpanan emas itu. Huan Eng Giau berkata, Ini juga tidak masalah kata Huan Eng Giau, Setelah berhenti sejenak, dia bertanya, Kalau kalian kalah dalam satu jurus, bagaimana? Sepasang matu Go Ante berkedip dan berputar lalu berkata, Sesukamu, kau mau bertanya apa saja, Pasti ku jawab, apa akan dijawab dengan jujur? Go Ante berkata, Kalau aku tahu, pasti ku jawab dengan jujur. Huan Eng Giau tertawa mengangguk lalu berkata, Bagus, bagus sekali, Kalau kalian menjawab dengan jujur pertanyaanku. Aku tidak akan mempersulit kalian, Malah akanku beri kalian satu jalan kehidupan. Setelah berkata begitu, Dia melepaskan tangannya yang mencengkram pergelangan tangan Go Ante dan berkata, Sekarang kau dan Ong Cheng bersiaplah untuk bertindak. Habis berkata dia berdiri dengan kedua tangannya disembunyikan di belakang punggungnya, Dia mengangkat mukanya memandang langit malam yang penuh awan, Tidak memandang sekejap juga pada Go Ante dan Ong Cheng. Go Ante mundur dua langkah, Dengan suara kecil dia berunding sejenak dengan Ong Cheng, Kemudian masing-masing mengangkat paha mengeluarkan sebilah belati yang berkilauan, Tiba-tiba mereka berpencar mengurung di sebelah kiri dan kanan Huan Eng Giau. Bersamaan dengan waktunya, Huan Eng Giau sudah menarik kembali penglihatannya dari langit yang gelap. Secepat kilat pandangannya menyapu kedua lawannya yang sudah bersenjata, Dengan tertawa ringan dia berkata, Bagaimana, kalian mau bermain-main dengan nyawa dengan tertawa Go Ante berkata, Ilmu silatmu hebat, Kami tahu dengan tangan kosong tidak akan bisa melawan, Terpaksa kami mencoba dengan senjata. Habis berkata, Tiba-tiba dia berteriak, Bersama-sama Ong Cheng, Mereka menyerbu Huan Eng Giau, Belati mereka yang berkilauan, Menusuk dari kiri kanan, Menusuk urat nadi penting Huan Eng Giau. Huan Eng Giau dengan wajah tertawa datar dia berdiri tidak bergerak, Dua tangan di belakang tubuhnya tiba-tiba dimajukan, Hanya sekali mendorong dan menarik, Pergelangan tangan Go Ante dan Ong Cheng langsung terasa kaku, Kedua buah belati yang berkilauan dalam sekejap semuanya sudah jatuh ke tangan Huan Eng Giau. Jurus dan gaya Huan Eng Giau, Bagaimana melakukannya? Go Ante dan Ong Cheng berdua tidak jelas melihat. Keadaannya sudah nyata, Kepandayan Go Ante dan Ong Cheng sangat rendah, Kepandayan Huan Eng Giau memang jauh di atas mereka berdua. Baru satu jurus dua belati mereka sudah terampas, Ternyata mereka tidak bisa bertahan satu jurus pun. Tentu saja pertaruhan satu jurus ini yang kalah Go Ante dan Ong Cheng. Menurut aturan, Go Ante harus menerima kekalahan dan menepati perjanjian menjawab dengan jujur pertanyaan Huan Eng Giau. Tetapi peraturannya memang begitu, Kenyataannya berbeda. Begitu belatinya dirampas, Hati Go Ante takut sekali, Tubuhnya segera mundur dengan cepat, Dan kabur bersama Ong Cheng. Kedua alis Huan Eng Giau tiba-tiba terangkat, Dengan marah dia membentak. Go Ante, Perbuatan kalian berdua sangat mengecewakan seorang laki-laki dewasa. Sambil berkata, Kedua tangannya bergerak bersama, Dua buah belati itu berubah menjadi dua berkas sinar kelebatan, Satu mengejar Go Ante, Satu lagi mengejar Ong Cheng. Terdengar teriakan yang memilukan, Belati yang mengejar Go Ante menembus belakang jantung, Tubuhnya terjerembab ke tanah dan mati pada saat itu juga. Ong Cheng masih beruntung dia tidak mati, Belati itu hanya mengenai pahanya, Belati ini menembus dari depan sampai ke belakang pahanya, Darah terus bercucuran. Dengan menjerit kesakitan, Dia terhempas di tanah, Meronta-ronta berusaha ingin bangun. Tapi apa boleh buat kaki yang bercucuran darah itu tidak mau menurutnya, Saat itu dia tidak dapat segera berdiri. Tubuh Wan Eng Yao bergerak, Dia sudah berdiri di depan Ong Cheng. Dengan suara mengejek berkata, Ong Cheng, kau mau berkata apa lagi? Kaki Ong Cheng cedera berat, Dia kesakitan sampai seluruh tubuhnya gemetar, Dengan mengigit bibir menahan sakit dia berkata, Apa aku masih bisa apa lagi? Huan Eng Yao mengejek lalu berkata, Kau mau hidup atau mau mati? Pepatah berkata, Semut saja tidak mau mati, Tentu saja aku ingin hidup, Kata Ong Cheng. Huan Eng Yao berkata, Kalau begitu, Sekarang kau tepati dulu janjimu, Menjawab pertanyaanku yang pertama. Siapa yang mengutusmu bersama Goanti Membawa kereta melayani aku dan puisi Oh Hiap? Ong Cheng sedikit ragu dan berkata, Goanti yang bertaruh denganmu, Yang harus menepati janji juga harus Goanti. Pertanyaan ini harus kau ditujukan pada Goanti. Dengan asal Huan Eng Yao berkata, Sebenarnya aku harus bertanya pada Goanti, Apa boleh buat nasib Goanti sangat jelek? Dia sekarang sudah di neraka, Tidak bisa menepati janjinya untuk menjawab pertanyaanku. Diam-diam hati Ong Cheng terguncang. Matanya memandang mayat Goanti yang terkapar tidak bergerak di kejauhan dan bertanya, Apakah Goanti sudah mati? Huan Eng Yao mengangguk. Maka terpaksa aku bertanya padamu, Kau mewakili dia melaksanakan perjanjian itu. Ong Cheng dam diam mengambil nafas dan bertanya, Apakah kau percaya dengan jawabanku? Kalau perkataanmu semuanya jujur, Aku tentu percaya. Ong Cheng mengambil nafas lagi lalu bertanya, Apakah setelah aku menjawab pertanyaanmu, Kau akan melepaskan aku? Tentu Huan Eng Yao mengangguk sedikit. Suara berubah menjadi galak berkata, Sebutkan, Siapa yang mengutus kalian berdua membawa kereta membawa aku dan puisi Oh Hiap? Setelah ragu-ragu sebentar Ong Cheng berkata, Pemilik perusahaan, Siapa namanya Cheng Yang Chun? Dengan metu, Terdiam Huan Eng Yao berkata, Apa maksudnya dia mengutus kalian berdua menjaga keselamatan puisi Oh Hiap? Tiba-tiba muka Huan Eng Yao menjadi seram, Matanya menyorot sinar membunuh. Dia berkata, Kau berani berkata bohong untuk menipu aku hati Ong Cheng tersentak, Cepat-cepat menjawab, Aku tidak berbohong, Memang pemilik perusahaan berpesan begitu. Mendengar perkataan itu kemarahan Huan Eng Yao agak berkurang. Dia berkata, Aku mau bertanya lagi, Apa Cheng Yang Chun dulu pernah berhubungan dengan puisi Oh Hiap? Ong Cheng menggeleng kepala berkata, Sepertinya tidak pernah. Huan Eng Yao berkata, Kalau tidak ada hubungan apa-apa, Untuk apa dia mengutus kalian berdua, Mengawal puisi Oh Hiap? Hal yang ini aku tidak tahu. Tiba-tiba Huan Eng Yao tertawa mengejek bertanya, Kau pernah mendengar darah mengalir terbalik melawan arus dan jutaan semut menyusup ke hati? Kenapa saat ini dan di tempat ini Huan Eng Yao tiba-tiba mengatakan Kere penyiksaan yang mengerikan ini? Ong Cheng bukan orang bodoh. Mimiknya tampak gelisah. Dia berkata, Aku pernah dengar. Apa kau ingin merasakannya? Air muka Ong Cheng berubah dan berkata, Kau, Huan Eng Yao dengan cuek menyambung, Kalau kau tidak mau mencoba, Kau jangan berkata, Tidak tahu, Mengerti? Dengan mengangguk, Ong Cheng berkata, Aku mengerti, Tapi kenyataannya aku memang tidak tahu. Aku harus bagaimana? Kedua matahuan Eng Yao menyorot dengan tajam seperti kilat. Dengan ketus memotong perkataannya, Kau masih berani mengatakan benar-benar tidak tahu, Rupanya kalau belum mencoba kau tidak akan berkata jujur. Sambil berkata, Dia mengangkat tangannya, Telunjuknya mau menotok. Belati di paha Ong Cheng belum dicabut, Jalan darahnya ditotok agar darah berhenti mengalir, Tapi tetap saja masih amat sakit. Kalau telunjuk Huan Eng Yao sampai ditotokan, Ong Cheng yang cedera parah begini Mana sanggup lagi menahan darah balik mengalir Melawan arus dan jutaan semut menyusup ke hati. Tidak terasa perasaan Ong Cheng bergetar, Dia segera berkata, Mohon jangan melakukannya, Aku akan mengatakan yang sejujurnya. Huan Eng Yao mendehem, Tangannya diturunkan lagi, Matanya seperti kilat menatap Ong Cheng, Tidak berkata-kata. Ong Cheng menarik napas panjang-panjang berkata, Tujuan sebenarnya adalah mencari tahu asal-usul Anda Dan maksud Anda membawa pergi puisi Yau Hiap. Hanya itu tanya Huan Eng Yao. Sedikit ragu-ragu, Ong Cheng berkata lagi, Kalau bisa sekalian membawa Anda dan puisi Yau Hiap ke markas. Lalu bagaimana? Cheng Yang Chun akan melapor pada atasannya minta petunjuk. Sinar matuh Huan Eng Yao berdiam lalu bertanya, Minta petunjuk pada siapa? Pangcu. Pangcu perkumpulan apa Bu Eng Pang? Huan Eng Yao bertanya. Dalam Bu Eng Pang, Cheng Yang Chun menjabat sebagai apa? Kepala cabang Ciantong, Kalau kau, Apa jabatan musub cabang dari Ciantong? Huan Eng Yao merubah arah pembicaraan, Dicap Cheng Lo, Kasir gemuk itu juga orangmu betulong Cheng mengangguk. Apakah dia juga termasuk anak buah cabang Ciantong? Bukan, Dia dari kelompok pusat kelima. Sebagai apa? Xiang Chu, Kepala sub cabang perkumpulan, Siapa namanya? Yang Xiao Kang. Huan Eng Yao terdiam sejenak, Dia bertanya lagi, Pembunuhan keji yang terjadi di Sian Siacu Chia, Apakah kau mengetahuinya juga? Perkumpulan kami mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran, Sedang mengejar pelaku kejahatan ini. Sorot Me Chuan Eng Yao mengawasi, Jadi bukan perbuatan perkumpulanmu. Aku yakin bukan. Ong Cheng berkata, Perkumpulan kami tidak ada perselisihan dengan puisi Yau Hiap, Tentu tidak akan melakukan perbuatan begitu. Huan Eng Yao dengan datar menjawab, Sukar dikatakan, Di dunia perselatan banyak masalah terjadi, Tapi tidak membutuhkan perselisihan dulu. Ong Cheng berkata, Perkataan Anda betul, Tapi dari pusat telah turun perintah ke cabang-cabang, Selain mengejar pelaku kejahatan juga harus dengan teliti memperhatikan perilaku puisi Yau Hiap. Diam-diam menjaga dan melindungi keselamatan puisi Yau Hiap. Kalau kasus ini dilakukan oleh perkumpulan kami, Tentu kantor pusat tidak akan menurunkan perintah begini. Huan Eng Yao merenung sebentar lalu berkata, Menurut perkataanmu, Kemungkinan perkumpulanmu, Bukan pelaku peristiwa pembunuhan ini, Ong Cheng mengangguk dan berkata. Kenyatanya memang bukan. Alis tebal Huan Eng Yao berkerut, Dia berkata, Tetapi, Ada sesuatu yang aneh. Aneh bagaimana? Markas pusat kalian telah menurunkan perintah agar menjaga keselamatan puisi Yau Hiap, Kenapa markas cabang Ciantong tetap membiarkan puisi Yau Hiap berkeliaran di luar, Tidak dibawa pulang ke markas cabang untuk dirawat? Aku pernah mendengar masalah ini. Katanya ini kemauan Pangcu, Maksudnya puisi Yau Hiap dijadikan sebagai umpan memancing pelaku kejahatan menampakkan diri. Huan Eng Yao mengangguk, Lalu berkata, Ternyata begitu keinginannya. Perkataan berhenti sejenak, Dia berkata lagi, Kau pintar melihat keadaan, Aku juga selalu menepati janji. Sekarang kau cabut saja belati dipahamu. Beri obat dan dibalut, Lalu pergilah. Ong Cheng tidak bicara apa-apa lagi, Dia mengeluarkan obat, Menggigit bibirnya keras-keras menahan sakit kemudian mencabut belati dari pahanya, Setelah dibubungi obat lalu dia menyobek sepotong kain dari bajunya untuk memalut lukanya, Setelah berdiri dengan terpincang-pincang meninggalkan tempat ini. Huan Eng Yao tetap berdiri di tempatnya tidak bergerak sampai bayangan punggung Ong Cheng hilang di kegelapan malam. Baru dia memutar tubuhnya pelan-pelan memandang belakang dinding roboh jauh sekitar 20 meteran. Dengan suara lantang berkata, Chuan tidak perlu bersembunyi lagi, silahkan keluar. Dari belakang dinding roboh terdengar suara tertawa ringan dan perkataan. Chuan memiliki pendengaran yang tajam. Sambil berkata dari belakang dinding roboh muncul seseorang berbaju abu-abu umur tahun 1940-an. Chuan Eng Yao tampak terkejut. Dia berkata, Oh, kau! Orang berbaju abu-abu itu juga agak tertegun, kau kenal denganku? Tidak kenal, Chuan Eng Yao. Sambil berkata orang berbaju abu-abu itu sudah melangkah dari dinding roboh berjalan dengan mantap, berhenti sekitar 2 meteran di depan Chuan Eng Yao, menatap dengan saksama bertanya, Kalau tidak kenal apa maksud perkataanmu itu? Aku kira, seorang teman yang aku kenal, tapi ternyata bukan. Orang berbaju abu-abu itu dengan acuh tertawa sambil berkata, Ternyata salah sangka, dia bertanya lagi, Siapa teman yang Anda kenal itu? Chuan Eng Yao berkata, Aku belum lama mengenal teman itu. Tiba-tiba pandangan matanya berhenti dan berkata, Boleh tanya, siapa nama tuan? Orang berbaju abu-abu itu berkata, Chai Hai Song Bon Po dari Tiang Pai? Huan Eng Yao bersoja memberi hormat dan berkata, Ternyata Hwi In Kiam, pedang awan terbang, Song Tai Hiap dari Tiang Pai? Maafkan aku telah kurang sopan, Song Tai Hiap juga membalas dengan bersoja, Jangan sungkan-sungkan, Chai Hai ada masalah ingin bertanya. Huan Eng Yao berkata, Aku Huan Eng Yao datang dari Kuhan GWA. Perkataannya berhenti sebentar, Arah pembicaraan kemudian berubah. Apakah Song Tai Hiap sudah lama berada di tempat ini? Song Bon Po berkata, Seperempat jam sebelum Huan Heng datang, Kalau begitu perbicaraanku dengan Go Antti dan Ong Cheng Sudah didengar oleh Song Tai Hiap, Aku sudah mendengar dengan baik. Huan Eng Yao dengan metu, Terdiam lalu bertanya, Song Tai Hiap datang ke sini, Apakah juga demi emas di bawah tanah itu? Song Bon Po menggelengkan kepala dan berkata, Kabar emas di bawah tanah memang amat menarik, Tetapi aku bukan orang yang gila harta. Apalagi emas bawah tanah itu hanya kabar angin dunia persilatan saja. Kalau begitu, Apa maksud kedatangan Song Tai Hiap kemari? Chai Ha kesini hanya ingin melihat-lihat peristiwa berdarah yang membinasakan seluruh keluarga ini, Aku ingin tahu perbuatan ini dilakukan oleh siapa, Mungkin ada jejak yang bisa ditelusuri. Tiba-tiba pandangan Huan Eng Yao berhenti lagi dia bertanya, Apakah Song Tai Hiap sahabat atau teman karib puisi Oh Hiap? Song Bon Po menggelengkan kepala dan berkata, Chai Ha hanya mendengar nama besarnya saja, Tapi tidak pernah bertemu juga tidak pernah berhubungan. Kalau begitu Song Tai Hiap kemari hanya karena rasa setia kawan saja? Song Bon Po dengan tertawa datar. Juga ada sedikit rasa ingin tahu. Oh Huan Eng Yao mengedip-ngedipkan metunya lalu bertanya lagi, Apa Song Tai Hiap sudah menemukan jejak-jejak yang mencurigakan? Belum Song Bon Po menggeleng kepala lalu berkata, Chai Ha sudah berkeliling satu kali di sini, Telah meneliti. Dengan seksama. Tapi tidak menemukan apa-apa. Perkataannya berhenti sejenak, Dengan metu, Terdiam dia bertanya, Apakah Anda betul adik sepupu puisi Oh Hiap? Huan Eng Yao menggeleng kepala berkata, Bukan, kenapa berbuat begitu? Huan Eng Yao berkata, Supaya tidak dihalangi dan leluasa membawa puisi Oh Hiap dari depan orang-orang. Kemana Anda mau membawa puisi Oh Hiap ke kuhan GWA? Apakah mau memberi perawatan dan perlindungan? Huan Eng Yao mengangguk dan berkata, Juga berusaha menyembuhkan penyakitnya agar syarafnya normal kembali. Dengan sorotan metu yang penuh perhatian, Dia bertanya, Anda berbuat begini apa dikarenakan setia kawan atau ada maksud? Huan Eng Yao berkata, Aku tidak menyangkal mempunyai maksud tertentu, Tapi itu tidak penting. Kalau syaraf puisi Oh Hiap sudah normal kecuali puisi Oh Hiap mengizinkan aku campur tangan, Aku pasti sekuat tenagaku membantu membalaskan dendam berdarah yang membinasakan kampungnya dan keluarga ini. Seberkas sinar aneh menyorot dari metu Song Bon Po, Dia lalu berkata, Kebesaran hati dan rasa setia kawan Anda sangat mengagumkan. Chai Hai terlebih dulu mengucapkan semoga Anda dapat dengan cepat menyembuhkan penyakit puisi Oh Hiap. Huan Eng Yao tersenyum berkata, Terima kasih atas pujian Song Tai Hiap. Juga terima kasih atas ucapan lebih dulunya. Di lain waktu, jika ada senggang, Mampirlah ke Pek Liong Tui di Kuhan Ga, Dengan senang hati aku menyambut kedatangan Anda. Selesai berkata Huan Eng Yao bersoja memberi hormat dan pamit, Tubuhnya melejit terbang ke kereta kuda dan mendarat di tempat duduk kusir, Menarik tali kekang, Mengayun pecut, Secepat terbang membawa pergi kereta itu. Baru saja kereta kuda berjalan 20 tombak, Di sisi lain, Tepatnya satu tombak di belakang tumpukan tanah tempat kereta tadi berhenti, Berdiri seseorang. Orang itu berbaju hijau, Dia adalah orang terpelajar berbaju hijau yang pernah berbicara dengan Huan Eng Yao di Cap Cheng Lo. Orang terpelajar berbaju hijau ini menggendong seseorang yang mengenakan baju hitam, Ternyata dia adalah ilusi bayangan pedang, Pui Secin yang telah ditotok nadi tidurnya dan digeletakan begitu saja dalam kereta kuda. Kenapa bisa begini? Pui Secin tadinya mengenakan baju putih yang kotor dan menguning. Mengapa sekarang menjadi berbaju hitam seluruhnya? Dia yang telah ditotok nadinya dan tergeletak dalam kereta kuda. Kenapa sekarang bisa lari keluar? Tidak perlu dikatakan lagi, ini pasti permainan orang terpelajar berbaju hijau dengan cara menyulap dia menolong Pui Secin keluar dari kereta kuda. Orang terpelajar berbaju hijau ini amat tampan. Seperti orang yang lemah tidak bertenaga, tapi dengan dua tangan menggendong Pui Secin dia sama sekali tidak tampak keberatan.